Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi di kota Pontianak sangat berdampak kepada pengrajin caping di Kelurahan Bansir Laut, Kecematan Pontianak Tenggara. Meski terjadi penurunan omset, namun masih dapat membantu perekonomian keluarga. Para pengrajin bertekad terus bertahan mempertahankan tradisi turun-temurun membuat caping. Inilah kampung caping yang mendawai Kelurahan Bansir Laut, Kecematan Pontianak Tenggara. Para ibu di kampung ini setiap hari memproduksi caping untuk kebutuhan masyarakat terutama di pedesaan. Tradisi membuat caping ini telah dilakukan sejak turun-temurun. Daun-daun bengkoang yang sudah kering kemudian dipotong sama panjang untuk selanjutnya dirangkai membentuk lingkaran menggunakan benang. Setelah terbentuk pola, tepian caping diikat dengan rotan dan dijahit menggunakan tali rapia. Menurut Rusnawati, salah satu pengrajin caping mengatakan, dalam satu hari mereka mampu membuat tiga kodi yang berisi 20 caping. Dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp130.000 yang biasanya diambil pengepul. Cukup sih, cuman kadang-kadang kurang lah nama suami musim sekarang COVID-19 ini, kerja payah kan, mau cari ke sana kemana-mana enggak ada, kan. Contoh suami saya sendiri, kalau harapan saya mungkin ke depannya supaya lebih baik, supaya bisa kebutuhan terpenuhi masalah ibu-ibu ini, kesian lihatnya bah. Ya, dapet dia dari pengepul itu seandainya cuman dua ikat, mau macam mana. Dua ikat itu kan berapa cuman, kalau udah mengerjakan, ya baru misal dua ikat, mau satu minggu, lain, lain apa, dia mau prosesnya lagi, membuatnya. Jadi, kebutuhannya ya lumayan, enggak termenuh benar. Di kampung Capping ini terdapat 60 orang pengrajin, yang rata-rata berprofesi sebagai ibu rumah tangga, di mana pekerjaan pokok dari para suami mereka adalah sebagai tukang, nelayan, dan pekerja serabutan. Di masa pandemi COVID-19, pembuatan Capping ini cukup membantu perekonomian keluarga, meski terjadi penurunan omset di tingkat pengepul. Namun hasil yang didapat cukup menutupi kebutuhan keluarga. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Ainews melaporkan.